Berkunjung ke Kampung Batik Setelah makan malam, Rereh merajuk. Rencana berliburnya ke pantai mendadak batal. Hal itu terjadi karena bapak tidak mendapat cuti dari kantornya. Ibu pun membujuk Rereh, Liburan tidak batal, tetapi hanya ditunda. Ibu pun menawarkan sesuatu kepada Rereh. Bagaimana kalau besok ikut ibu? Rereh pun juga bertanya dengan nada tidak semangat. Kemana? Ibu kembali melanjutkan ceritanya. Kerumah Tante Ani, rumahnya ada di Kampung Batik. Meski cemberut, Rereh tetap menjawab. Hmm, tidak seru. Pagi pun tiba. Akhirnya, Rereh pun memutuskan untuk ikut ibu. Mereka berangkat ke Kampung Batik. Letaknya tidak jauh dari rumah. Kampung Batik berada di tepi dan osipin. Sampailah Rereh dan ibu di rumah Tante Aini. Tante Aini adalah seorang pengusaha batik terkenal. Tante Aini pun menyapa Rereh. Wah, apa kabar anak hebat? Kamu sudah besar ya? Tante Aini pun mengenalkan ayahnya. Namanya Kakek Jul. Meski sudah tua, badannya masih tegap. Kakek lah yang membuat batik disanggar. Kakek mengenakan laca. Laca hanya dipakai laki-laki Melayu Jambi. Laca kakek terbuat dari batik Jambi. Rereh penasaran bagaimana batik itu dibuat. Kakek pun mengajak Rereh. Rereh, ayo ikut kakek. Kakek akan menunjukkan sesuatu. Rereh pun mengikuti kakek. Kakek mengajak Rereh ke sanggar batik. Sanggar batik Tante Aini berbentuk rumah panggung. Rumah panggung itu disanggar tiang-tiang kayu. Pada bagian depan terdapat tangga. Rereh melihat ibu-ibu sedang membatik. Di dekat mereka banyak sekali alat membatik. Ada canting, lilin, kompor, dan juga wajan. Kain yang akan dilukis disandarkan pada gawangan. Rereh juga melihat aneka batik yang dipajang. Rereh pun kagum, lalu berkata. Wah, motifnya cantik-cantik. Kakek juga menjelaskan ada banyak jenis motif batik jambi. Ada motif angso duo. Ada kuau berhias. Ada durian pecah. Ada tampuk manggis. Ada pula motif kapal sanggat. Rereh memperhatikan motif-motif itu dengan seksama. Kakek pun menjelaskan. Motif batik jambi diilhami dari alam. Motif-motif itu kekayaan budaya leluhur kita. Kita harus melestarikannya. Banggalah memakai batik jambi. Rereh mendengarkan penjelasan kakek itu dengan sangat seksama. Setelah melihat-lihat, mereka berjalan ke belakang sanggar. Rereh melihat berbagai macam tanaman. Ada kunyit, sepang, jengkol, bunga telang, dan juga pinang. Kakek menghampiri pohon jengkol, lalu menjolok. Kakek memberikan perintah kepada Rereh. Kumpulkan jengkol-jengkol itu ya, Rereh. Lalu Rereh pun bertanya. Siap, kakek. Jengkol-jengkol ini mau dimasak apa ya? Kakek pun menjawab sambil tersenyum. Nanti kakek jelaskan. Kakek pun selesai menjolok jengkol. Rereh kembali bertanya. Jadi, untuk apa jengkol ini, kakek? Kakek kembali menjelaskan. Kulit jengkol luarnya berguna sebagai pewarna alami. Warnanya coklat. Begitu juga dengan tanaman-tanaman ini. Kunyit menghasilkan warna kuning. Kayu sepang menghasilkan warna merah. Bunga telang menghasilkan warna biru. Kuning, merah, dan biru disebut warna dasar. Begitulah penjelasan dari kakek. Lalu, kakek kembali menjelaskan. Pencampuran warna dasar akan menghasilkan warna baru. Campuran merah dan biru menghasilkan warna ungu. Kuning dan biru menghasilkan warna hijau. Kuning dan merah menghasilkan warna jingga. Kemudian, kakek mengajak Riri ke tempat penjelupan. Tempat ini berada di bawah rumah panggung. Kakek kembali menjelaskan kepada Riri. Kain yang sudah dilukis, dicelupkan kepewarna. Proses penjelupan dilakukan berkali-kali. Hasilnya, warna akan terlihat lebih jelas dan lebih pekat. Riri sangat senang. Banyak pengetahuan baru yang diperolehnya. Petualangannya di kampung batik akan selalu dikenangnya. Tanpa terasa, hari telah petang. Riri dan ibu pun segera berpamitan. Kakek kembali berpesan kepada Riri. Terus lestarikan batik jambi ya, Riri. Kakek pun memakaikan Riri topi berbahan batik jambi. Riri menjawab dengan penuh semangat. Siap, kek. Setelah itu, wajah Riri tidak cemberut lagi. Selesai. 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 Selesai.